Intro Sahabat GC, Pebulu Tangkis Tunggal Putra Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, meraih dua momen penting dalam dua pekan terakhir. Antoni mendapat apresiasi dari Bank Negara Indonesia atau BNI sebagai sponsor utama induk organisasi, Pelu Tangkis Indonesia atau PBSI. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh pimpinan BNI Wilayah 17, Bebi Lolita Indriani di Gor Amongrogo, Yogyakarta. Pada Selasa 11 Juli 2023 pagi, Peng Prof PBSI di Yogyakarta yang diwakili Ibnu Hajar dan Antoni Ginting mendapatkan penghargaan dari BNI. Dalam sambutannya Bebi menyebut, penghargaan yang diberikan diharapkan bisa memberikan motivasi untuk berprestasi lebih tinggi lagi. Penghargaan ini wujud dari kepedulian kami kepada Pen Prof PBSI DIY, Panitia Penyelenggara, dan Atlet Indonesia yang telah berprestasi, kata Bebi, dilansir bolaspot.com dari PBSI. Dalam kesempatan ini, BNI juga memberikan apresiasi kepada Antoni. Penghargaan diberikan kepada pebulu tangkis kelahiran Cimahi 20 Oktober 1996 itu atas prestasinya sebagai juara pada kejuaraan Asia 2023 di Dubai, UEFA, Uni Emirat Arab lalu. Antoni merasa terharu mendapat apresiasi tinggi dari BNI sebagai atlet. Dengan adanya apresiasi yang diberikan bisa memberikan motivasi lebih dalam setiap turnamen yang diikuti. Terima kasih atas dukungan dan apresiasi yang diberikan BNI kepada para atlet yang telah meraih prestasi. Tidak ada kata lain selain mengucap terima kasih kata pemain berusia 26 tahun itu. Dengan apresiasi dari BNI tersebut, pemain asal Cimahi itu bertekad siap berprestasi lebih tinggi lagi mengingat sekarang kehidupan menjadi atlet sudah lebih dihargai. Sebagai atlet, sekarang fokusnya hanya tinggal berlatih dan meraih prestasi lebih tinggi lagi. Penghargaan ini menjadi motivasi buat saya untuk bisa kembali berprestasi lebih tinggi lagi. Ujar juara Singapura Open 2023 itu, Anthony Sinisuka Ginting mendapatkan penghargaan dari BNI seusai. Meraih prestasi menjadi juara pada ajang Badminton Asia Championships atau BAC 2023. Saat itu peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu mampu meraih gelar juara. Usai mengalahkan perlawanan tunggal putra Singapura, Loh Kinyo, dengan skor 21-12-21-8. Prestasi tersebut terbilang membanggakan mengingat kali terakhir pebulu tangkis tunggal putra yang berjaya di ranah Asia adalah Taufik Hidayat pada 2007. Sementara itu, pekan sebelumnya Anthony juga baru dilantik oleh Menpora Dito Ariotejo sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, tepatnya pada Rabu 5 Juli 2023. Saya mengucap syukur bisa dilantik sebagai PNS, kata Anthony. Perjuangan Anthony menjadi PNS sebagai bagian dari apresiasi tim bulu tangkis Indonesia pada Asian Games 2018 yang digelar di Indonesia. Ya, pastinya semua dibantu juga dari jadwal segala macam. Kami kurang free juga. Jadi mengucapkan terima kasih banyak juga buat semua staff yang terlibat dalam program ini bisa dibantu juga dalam menyelesaikan semua syarat menjadi PNS. Tutur Anthony. Namun Anthony belum akan bertugas sebagai PNS dalam waktu dekat. Sekarang masih fokus sebagai atlet, ya mungkin kedepannya bisa dibicarakan. Tetapi ini suatu bentuk perhatian yang pemerintah lakukan dan juga bersyukur bisa dilantik sah menjadi PNS. Pastinya ini bisa juga jadi modal nanti setelah sudah pensiun sebagai atlet. Anthony akan kembali berkompetisi pada Japan Open 2023 pada 25 hingga 30 Juli mendatang. Tercatat, sebelum ginting, beberapa pemain seperti Jonathan Christie, Ciko Aura Dwi Wardoyo, serta Leo Roli Karnando Daniel Martin juga mendapat apresiasi dari BNI seusai menjadi juara pada ajang Indonesia Masters 2023. Terima kasih telah menonton!